Ketawaduan Guru Mulia Al-Habib Umar bin Hafid tidak ingin kelarinya disebut, demikianlah Guru Mulia Al-Habib Umar bin Hafid, beliau mampu mencapai derajat Al-Habid, hafal seratus ribu hadis beserta sana dan matanya di jaman ini. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua gerak-gerikan penampilan beliau berdasarkan sunnah dan ada landasan hadisnya, mulai dari cara berpakaian, cara duduk, cara berjalan, cara makan, cara tidur, cara minum, dan cara berbicara. Sampai kepada kegiatan sehari-hari, beliau hampir sama dengan cara Rasulullah SAW. Jadi jika kita misalnya suatu kali melihat cara duduk beliau dengan gaya A, lalu kita cari-cari di hadis apakah Rasulullah SAW pernah duduk dengan gaya semacam itu, pasti kita akan menemukannya, ternyata ada, dan memang Rasulullah SAW pernah melakukan duduk dengan gaya seperti itu. Selain diklar Al-Habid, beliau juga memiliki keral Al-Musnid. Beliau diklari Al-Musnid didasarkan karena setiap menyebut hadis, beliau mampu ataupun hafal menyebut sanatnya hingga Nabi SAW atau Kutubus Soheh di luar kepala tanpa melihat catatan apapun. Maka tidak berlebihan jika dibilang beliau adalah kitab hadis yang berjalan, karena hampir dari semua kerakan dan kegiatan yang beliau lakukan selalu berdasarkan sunnah. Ada landasannya, meski begitu beliau adalah ulama yang sangat tawadu, beliau sangat malu jika kelak Al-Habid beliau disebut. Allah Ya Raham, Habib Munjir Al-Musnid pernah menceritakan jika Sang Guru Al-Habib Umar bin Hafid pernah memberikan teguran agar tak lagi menyebutkan kelak Al-Habid di depan nama. Beliau, Guru Mulia Al-Habib Umar bin Hafid, melarang saya menampilkan nama beliau dengan kelak Al-Habid karena jika seluruh hadis riwayat para muhadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi dan lain-lain di Fadu, mencapai seratus ribu hadis. Guru Mulia Al-Habib Umar bin Hafid mencapai Al-Habid dari kumpulan hadis Sanad Musyal Salah yang sudah tidak sempat atau belum tercetak. Masih berupa tulisan tangan ulama terdahulu, maka beliau tidak mau kelar itu ditampilkan. Bagaimana tidak, kini masuk menjadi santri yang harus hafal 2000 hadis dan hafal al-Quran. Dan dulu, saya selalu menyebut kelar beliau dengan Al-Habid, namun beliau diam saja. Namun setelah majlis Rasulullah SAW membesar, maka beliau melarang saya menyebut itu karena malu dan adab. Masya Allah, begitulah ketawa Tuan Guru Mulia Al-Habib Umar bin Hafid. Terima kasih telah menonton!